Intro Ya engkau udah tadi diem aja kenapa? Pulang aja yuk Kan ini rumah aku Maksudnya anterin aku pulang aja Katanya tadi udah excited mau ketemu mama Aku jadi takut Gimana pak misalnya mama kamu gak suka sama aku? Mama aku baik kok Kamu tenang aja Kurang aku deg-degan ini Relax sayang relax Aku aja biasa aja kok Ini kan mau ketemu orang tua kamu Ngapain kamu yang deg-degan Aku ketok pintunya ya Bentar aku tarik nafas dulu Udah ya Yang banyak-banyak Nanti yang lain gak kebagian oksigen Kamu kira stok oksigen terbatas Udah tenang Aku tuh kalau panik punya kebiasaan aneh Apa? Mendadak aku harus kebelet boker Yaudah yuk sekalian dalem aja Iya aku kesini mau ketemu mama kamu Bukan mau ngancertai Ya jadi gimana sayang? Salah mulu aku perasaan Kamu tenangin aku dong Mau ditenangin gimana lagi? Karena aku udah bilang mama aku tuh baik Udah lah Ya kamu kan anaknya Masa mama kamu jahat ke kamu? Udah ya kamu udah ngambil nafas Udah cukup juga nafasnya Sekarang kita masuk ya Boleh tahun depan aja gak? Enggak-enggak Kalau misalnya nunggu kamu lama banget Ntar keburu lahiran tuh Kucing jantan aku Udah langsung masuk aja sekarang yuk Kamu tenang aja Halo Tante apa kabar? Dia siapa? Saya Bella Tan Pacarnya Angga Saya gak nanya kamu Saya nanya anak saya Mama kok ngomongnya gitu sih Bella ini pacar aku Mama lebih setuju kamu sama Rachel ketimbang dia Udah berapa kali Angga bilang Jangan bahas Rachel mulu Kita udah putus Yaudah berarti mama gak setuju kamu sama Bella Tante maaf saya mau ngotong pembicaraannya Tapi kalau gitu saya balik pulang dulu aja ya Tan Yaudah sana Permisi Tan Bel 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 Tunggu Bel Bella Mama jangan gitu dong Bella kesini kan dateng baik-baik Mama kan udah bilang Mamanya setuju sama Rachel aja Gak boleh sama orang lain Mama mau anak mama diselingkuhin dua kali ya Angga Orang itu berhak dapet kesempatan yang kedua Kamu harusnya kasih kesempatan yang kedua juga dong buat Rachel Udah lah aku gak ngerti sama jalan pikiran mama Bella 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 Tunggu aku Bella Maafin mama aku ya Gak apa-apa kok aku udah latihan Aku udah siap Kalau misalnya suatu saat nanti aku ditolak kayak begini sama mama kamu Mama aku sebenernya baik kok Tapi aku juga gak tau kenapa mama gak suka sama kamu Mungkin karena aku bukan orang baik Kamu ngomong apa sih Sekali lagi maafin mama aku ya Iya enggak Gak apa-apa Kamu gak ada salah apa-apa kok Kita gak putus kan Ya enggak dong Aku juga udah pernah nonton film yang cintanya gak direstuin gitu Dan sekarang aku udah ngalamin Jadi menurut aku ini udah biasa aja Kita berjuang ya Buat dapetin hati mama Iya aku gak akan nyerah Nah ini baru pacar aku Yaudah yuk aku anter pulang Gak usah deh enggak Aku bisa naik ke taksi kok Ngape nyari taksi buang-buang buang Udah ada aku juga Gitu ya Yaudah yuk Bentar ya Aku ambil mobilnya dulu Deket kok Angga anterin mama ke tempat larisan Nanti ya mah Angga mau anter Bella dulu Oh jadi kamu lebih mentingin Bella daripada mama Udah enggak Kamu anterin Tante aja Terus kamu gimana Banyak ada taksi Gojek Uber Grab Banyak bisa dipake Bilang sama dia biar gak manja Bah Apa Kamu gak usah belain dia terus deh Kayaknya semenjang kamu pacarin sama dia Kamu makin berani deh ngelawan orang tua Yaudah kalau itu saya permisi dulu ya Tan Sadar diri juga kamu ternyata Permisi Tan Mama kok gitu sih ke Bella Bella kan jadi sedih Iya bukan urusan mama Pokoknya mama cuma setuju kamu sama Rahel Bukan sama si Bella-Bella itu Yaudah waktu itu ayo Mama aku anterin ke tempat larisan Enggak jadi Loh kenapa Ya biar dia cepet pergi aja lah Yang Mama kamu suka apa Mama Apa aja mama suka sih Halo bunga Ya asal bukan bunga bangkai Mama suka Iya serius tau Masa kamu gak tau sih Bunga kesukaan mama kamu sendiri Kayaknya mama suka sama ini deh Bunga anggrek Oh oke Emang kenapa Nanti kita mampir ke toko bunga ya Buat apa kamu mau berkebun Ih bukan Buat nyari bunga anggrek Oh jadi ceritanya ada yang mau ngebujuk calon mertua Biar di restu ini Kamu jangan bilang gitu ih Habis ini mama pasti langsung suka sama kamu Semoga aja ya Iya dong Kamu tuh kan cantik Pinter Perhatian lagi Kalau habis ini mama kamu tetap gak suka sama aku Gimana? Sayang Di kalender itu kan tanggalnya tuh harinya ada 365 hari Jadi kalau misalnya gagal sekarang masih ada hari esok kok Kalau besok gagal Iya besoknya lagi berarti Kalau gak berhasil sampe kapanpun Kita kawin lari Aco kamu Yaudah yuk Tadi gak ada bunga anggrek Jadinya aku beli bunga mawar Tapi kayaknya mama kamu suka deh Soalnya bunganya harum banget Iya dong Apalagi yang asik itu kamu Gimana kalau ternyata mama kamu sebenernya suka sama bunga mawar Tapi gara-gara yang aku yang anter Jadinya gak suka Kamu tuh jangan overthinking mulu Otak kamu udah sampe melepuh tuh keluar asap Dipake mikir mulu Kamu pacarnya Angga? Iya om nama saya Bella Loh papa kenapa coba pulang gak ngasih kabar? Loh kok kamu udah balik lagi? Minumnya mana? Nanti Tapi papa jangan ngomong macem-macem ya ke pacar aku Hmm Aku tinggal bentar ya sayang Udah berapa lama pacaran? Hah gimana om? Udah berapa lama kamu pacaran sama anak saya Angga Oh baru lima bulan om Berarti masih bisa dong kalau harus putus Saya gak ngerti om Putusin Angga sekarang ya Soalnya om gak boleh dia pacaran Takutnya mengganggu dia belajar Tapi saya gak pernah ganggu Angga kok om Emang siapa yang bakal tau kalau misalnya kamu putusin Angga? Pokoknya kamu putusin Angga sekarang Atau kamu perlu bayaran? Kamu perlu dibayar berapa biar mau putus sama Angga? Harga diri saya gak serendah itu ya om? Kalau begitu saya pergi Loh? Bela kenapa? Udah keluar Mungkin dia buru-buru mau pulang Kok gak ngabarin sih? Sini duduk dulu Papa mau bicara Ada apa pak? Apa yang mau papa omongin? Gimana sekolah kamu? Nilai kamu masih bagus? Agak nurun dikit sih pak Pasti itu karena kamu pacaran kan? Bukan pak Itu karena aku jarang belajar aja Papa gak mau lagi denger nilai kamu rendah Kalau sampai efeknya kamu turun lagi di semester ini Papa yang bakal pisahin kamu sama Bela Papa kok ngomong gitu sih? Mama sama papa duplikat banget sih Kenapa barengan banget coba gak setujunya gue sama Bela? Kok kamu mendarat tadi pulangnya? Kayaknya papa kamu juga gak suka sama aku Kamu yang sebanget ya Pasti nanti mama sama papa luluh kok hatinya Papa kamu yuruh kita putus Hah? Masa sih papa kayak gitu? Gak mungkin papa kayak gitu Bel Dia selalu ngedukung keputusan aku apapun itu Jadi kamu gak percaya sama aku? Gak gitu Yang Kalau mereka ngasih restu ke kita jadinya gimana? Mau kawin lari Maco kamu Aku juga gak tau Kita putus Apapun itu kecuali putus Ya apa dong kamu juga gak ada bantuin Aku gak enak kalo harus nentang orang tua kita Tapi orang tua kamu sendiri yang nentang kita Mereka cuma mau yang terbaik kok buat aku ya Kamu harusnya ngerti dong? Kamu nyuruh aku ngerti orang tua kamu Serius nih serius kamu ngomong kayak gitu gak salah Dengar aku nih Kamu lagi dimana? Gak tau Bela Apa sih aku lagi gak mau ketemu sama kamu? Aku jemput kamu pokoknya sekarang Gak usah Ya berarti kamu lagi di luar Tau Angga ya gue sepup banget Dia selalu nyuruh gue berjuang tapi dia gak pernah bantuin gue Itu mamanya Angga Halo Tante Kamu siapa? Aku Bela Tan Pacarnya Angga yang semalam Oh Tante lagi belanja Menurut kamu saya ke pasar mau ngapain? Bangun bendungan disini Ah kalo gitu sini Tante biar aku bantuin buah belanjaannya Eh gak usah gak usah Eh gak apa-apa Tante Yaudah Nih Berat Enggak kok Tante Yaudah ayo masih banyak yang mau saya beli Ah iya Tante Mamah beli aja deh aku ada beliin baju buat Angga nih Tuh Wah makasih pilihan kamu yang gak pernah salah Ini siapa tang? Pacarnya Angga katanya Oh Menurut mama cantikan siapa? Ya cantikan kamu lah kemana-mana Makasih ma Lu beneran pacaran sama Angga Iya Paling juga bentar lagi putus Maksud kamu apa? Soalnya kan Angga masih cinta sama gue Lu mantannya Angga Bukan Dia acara istrinya Angga Kamu kenapa? Kok diam aja dari tadi? Tadi aku ketemu sama mama kamu di pasar Oh iya? Terus kamu ada bantuin mama aku belanja gak? Ada Wah Mama langsung suka sama kamu deh itu pasti Mama ke pasar sama Rahel Hah? Mantan kamu Eh gak deng Kata mama kamu Rahel itu calon istri kamu Ah co Gak ada gak ada Rahel itu cuma mantan aku aja Oh kamu harus lebih usaha lagi Buat dapetin hati mama sama papaku Aku doang Apa? Aku doang yang harus ngebujuk orang tua kamu Biar dia bisa menerima aku Itu orang tua kamu Harusnya kamu yang bantu ngebujuk dia Kamu yang ngomong sama mereka Biar mereka bisa menerima aku Karena malah aku terus yang berjuang sendirian Aku gak bisa Bel Kamu ngertiin posisi aku lah Aku diminta buat ngertiin kamu Terus aku juga dituntut harus ngertiin orang tua kamu Harus ngebujuk orang tua kamu Banyak banget ya tugas-tugas aku Masa iya kamu segini doang udah ngeluh? Aku selama di pasar cuma jadi pelayan dari mereka aja Aku jadi pelayan dan membantu Udah kayak babu orang tua kamu tau gak? Aku bawa barang berat-berat banyak banget Sedangkan mama kamu sama manteng kamu itu Ngobrol-ngobrol asik-asik berdua layaknya jadi bosak Gak mungkin mama kayak gitu Terserah lah aku capek Bel udah kamu pergi aja Aku abisnya ada kelas Mama! Eh ini dia anaknya udah dateng Angga liat deh Ada siapa? Hai Angga Gak usah ngalahin topik gitu mah Kenapa mama perlakuin Bella kayak gitu? Mama cuma suruh dia bawa barang Masa gitu ya udah ngeluh? Kenapa mama perlakuin Bella kayak babu gitu tadi di pasar? Ya ampun Bella tega kayak gitu astaga Kok dia tega banget ya tante? Bikin kamu jadi marah sama mama kamu sendiri loh Haaah emang bukan anak baik pacar kamu itu Putusin aja udah Jadi bener Mama sama Rahel nyuruh Bella buat bawain belanjaan kalian Sedikit kok engga belanjaannya Dia aja kebanyakan ngeluh Siapa lo berhak nyuruh-nyuruh cewek gue? Kamu jangan ngomong kayak gitu dong ke Rahel Gak sopan Ya terus ngapain mama perlakuin pacar aku kayak gitu? Halo? Hah? Apa? Iya iya aku kesana sekarang Kenapa engga? Apa? Papa kesilakaan Ya ampun kok bisa Terus keadaan papa gak kenapa-napa kan? Dia bokap gue Bukan bokap lo Gak usah ikut-ikut pake papa kayak gitu Angga Terserah lah aku bakal kepala sakit Mama ikut Aku juga ikut Bella Kok kamu disini? Oh lu kan pasti yang nyelakain papanya Angga Kamu punya masalah apa sama suami saya? Bisa gak gak usah berisik? Sayang kamu ngapain disini ya? Papa aku ada di rumah sakitnya juga Tapi katanya disini ruangan papa aku Papa kamu hampir ketabrak mobil Tapi diselamatin sama papa aku Tapi nyatanya papa aku yang jadinya ketabrak dan masuk ke rumah sakit Terus keadaan papa kamu gimana? Gak apa-apa kan? Papa aku tadi luka parah Gue nanyain keadaan papanya Angga Rahel Lu kok misalnya berisik lagi Gue suruh keluar loh ya dari sini Jadi bener ayah kamu Ya udah nolongin suami saya Ya ampun Bella maaf Bella Selama ini Saya selalu bertindak yang gangga ke kamu Tapi ternyata ayah kamu yang diselamatin suami saya Tante minta maaf Bella sama kamu Gapapa Tan Dok gimana keadaan ayah saya dok? Kedua pasien saat ini sudah membaik Tapi kita harus tetap melakukan kontrol secara bertahap Untuk melihat observasi kedepannya Yah tapi kita doakan yang terbaik saja Semoga kedepannya baik-baik saja Karena untuk saat ini Semuanya normal Syukurlah Makasih banyak ya na Makasih banyak Berkat ayah kamu suami saya gak kena penapas sekarang Mama udah ngerestuin kami kan Iya Terus aku gimana Tan Rahel kamu kan cuma mantannya Angga Angga juga udah punya kehidupan yang baru sekarang Dia udah melupakan masa lalunya Jadi tante gak bisa setujuin kamu ya na Makasih banyak Ya Ya